Tuhan sertamu, dan sertamu juga menilai jantungan kita Yesus Kristus menurut Matius Dimulian Allah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi Yang bertanya kepada murid-muridnya Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Hiliya Dan ada pula yang mengatakan Iremia atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apakah kamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatmu Dan Allah maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di surga Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tak kun melaksanakannya Saatku adalah jalan kebenaran dan hidup kami Pada suster, bapak ibu, saudara-saudari Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Hari ini gereja merayakan pesta tahta Santo Petrus Mendengarkan tahta Bayangan kita tentu tertuju pada kekuasaan Dan memang tahta selalu merujuk pada kekuasaan Tapi dengan kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Yang adalah dasar bagi gereja bertumbuh dan berkembang Sebagaimana dimandangkan oleh Yesus Menunjukkan kepada kita bahwa Di dalam gereja bukan kekuasaan Yang lebih penting Dan memang Di dalam gereja Kekuasaan tetap ada di dalam diri sang penguasa Tapi ketika Tahta itu diberikan kepada Petrus Sebagai orang pertama Yang diberikan mandat kuasa ilahi Oleh Yesus Bagi kita Itu bukanlah Jabatan politis Tapi itu adalah Jabatan pelayanan Pelayanan mengembalakan jiwa-jiwa Yang oleh Petrus sendiri dalam bacaan pertama Dilukiskan dengan tugas mulia Hendaklah kamu mengembalakan Tidak dengan memerintah Tapi supaya orang percaya kepada Allah Tidak dengan mementingkan dan memegahkan diri Tapi untuk membuat orang makin dekat dengan Allah Para suster, bapak, ibu, saudara, saudari Tugas mengembalakan jiwa Sangatlah berbeda dengan tugas Penguasa-penguasa dunia Tugas penguasa-penguasa dunia Tugas penguasa-penguasa dunia Tentu tidak tergantung pada Proyek Karena tanpa ada proyek Jiwa harus tetap diselamatkan Tapi kalau penguasa-penguasa dunia Pasti tunggu ada proyek dulu Ada anggaran dulu Karena memang Jiwa itu selalu haus Untuk diperhatikan Jiwa itu juga perlu dituntun Dan untuk menuntun jiwa Memang tidak makan biaya Yang perlu Cuma percaya kepada Kegembalaan Allah Maka dalam referen wasmur kita mendengar Bagaimana Pemasmur melukiskan Kalau dikembalakan oleh Tuhan Tidak ada kekurangan apapun Tuhanlah kembalaku Tidak ada kekurangan aku Makanya Tidak pernah ada istilah Karena sudah tidak ada uang Gereja ditutup Juga tidak ada istilah Karena penguasa Mengeluarkan aturan Gereja ditutup Gereja harus tetap hidup Karena ia merawat jiwa Tanpa ke gereja pun Jiwa-jiwa tetap terpelihara Melalui doa Yang paling penting Untuk kita adalah Bagaimana kita Terus Menyadari diri Sebagai pribadi Seperti Petrus Petrus Diberikan Jawatan besar Oleh Yesus Sebagai orang pertama Di dalam gereja Justru karena Imannya Bukan karena Kepintarannya Karena kalau Bicara tentang Kepintaran Yohanes Muridnya Dikasih Yesus itu Jauh lebih Cerdik dan lebih Pintar Daripada Petrus Tapi bahwa Kemudian Tahta Kerajaan gereja Diberikan Dan dibandalkan Kepada Petrus Karena iman Dalam injil Kita mendengar Petrus Adalah orang Yang bisa Menemukan Yesus Sebagai Anak Allah Yang hidup Bapak ibu Saudara-saudari Di tengah-tengah Rutinitas Aktifitas Juga jabatan-jabatan Publik Yang kita miliki Di dunia ini Masih Mampukah Kita Menemukan Kristus Sebagai Tuhan Kita bersyukur Bahwa Bukan Karena kebetulan Tapi Tuhan Yang menyelenggarakan Hari ini Pada saat kita Merayakan Pesta Tahta Sentu Petrus Tuhan Mengirimkan Seorang Wakab Polres Jemberana Untuk Menjadi Lektor Melangkesanakan Tugas Pelayanan Di dalam gereja Tentu Dengan Jabatan Elit Seperti ini Tidak Gampang Untuk Mau Menjadi Lektor Dalam Misal Di Jera Pandemi Tapi Tentu Bahwa Ini Adalah Cara Tuhan Untuk Menunjukkan Kepada Kita Melalui Bapak Keseluruhan Jabatan Di dunia Tidak Akan Lebih Mulia Daripada Pelayanan Di gereja Susah Dibayangkan Dan Mungkin Juga Susah Ditemukan Lagi Di tempat Lain Bapak Akan Memakai Pakaian Lektor Seperti Ini Pada Saat Merayakan Pesta Atas Santo Petrus Tapi Ini Adalah Panggilan Dan Cara Tuhan Untuk Kita Di Paroki Santo Petrus Negara Belajar Menjadi Orang Hebat Yang Renah Hati Bahwa Sehebat Apapun Prestasi Jabatan Publik Atau Apa Yang Kita Miliki Di Dunia Tidak Akan Lebih Membuat Kita Mulia Kalau Kita Menutup Hati Terhadap Tuhan Seperti Yang Kita Dengar Beberapa Saat Lalu Ketika Yesus Mampir Untuk Makan Di Rumah Memucukai Dan Orang Berdosa Kita Menemukan Bahwa Yesus Memang Selalu Jatuh Cinta Pada Orang Yang Rendah Hati Di Hadapan Allah Yang Hatinya Selalu Terbuka Untuk Allah Yang Hatinya Mau Mengabdi Untuk Allah Dan Dan Memang Kita Cari Orang Seperti Ini Di Dalam Gereja Punya Jabatan Tinggi Tapi Punya Hati Yang Rendah Untuk Mau Mengabdi Kepada Tuhan Dan Gereja Namun Juga Mencari Orang Orang Seperti Ini Di Dalam Gereja Agak Susah Langkah Lalu Dapat Orang Seperti Bawangka Mau Melayani Seperti Ini Saat Umat Semua Takut Gereja Karena Pandemi Covid Mereka Sekeluar Tetap Beranggung Pertanyaan Untuk Kita Umat Di Parogi Santo Petrus Negara Yang Berkeliling Pada Santo Petrus Bisakah Kita Tetap Mampu Menemukan Tuhan Di Tengah Ketakutan Di Tengah Kegabutan Kegalauan Dan Bada Yang Di Dunia Jangan Sampai Kita Kalah Dengan Dunia Jangan Sampai Gereja Lalu Kalah Dengan Kekuatan Iblis Dan Roh-roh Jahat Yang Selalu Berusaha Menggoncangkan Dan Menggoyahkan Atau Membinasakan Gereja Bapak Ibu Tidak Akan Pernah Gereja Itu Minasah Tidak 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 Gereja Satu Petrus Negara Lalu Binasah Karena Orang Yang Semua Takut Untuk Ke Gereja Karena Badai Virus Corona Walaupun Gereja Tidak 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 Menal Leng Walaupun Banyak Orang Tidak Mau Datang Takut Gereja Tidak Hidup Karena Yesus Sudah Berjanji Kepada Petrus Engkau Adalah Kepas Di Atas Batu Karam Ini Kudirikan Jemaah Alam Tidak Akan Pernah Bisa Menghancurkan Iman Kita Boleh Hancur Bukan Takut Tapi Gereja Akan Tegak Berdiri Di Jemberana Ini Karena Kita Mendirikannya Di atas Dasar Sang Petrus Badas Yang Kokoh Dan Kuat Bapak Ibu Mungkin Anda Tidak Melakukan Atau Mungkin Anda Tidak Percaya Setiap Kali Saya Pergi Atau Masuk Keluar Pintu Gerbang Selalu Pamit Kepada Santo Petrus Ketika Pertama Kali Badai Virus Corona Membuat Gereja Harus Ditutup Bapak Ibu Tahu Kita Tetap Berani Melakukannya Dan Waktu Itu Langsung Saya Minta Kepada Santo Petrus Santo Petrus Semoga Engkau Menjadi Badas Yang Kokoh Dan Kuat Agak Gereja Tetap Kuat Tahan Dan Seperti Bapak Ibu Tahu Bahkan Akhir Akhir Ini Ada Umat Yang Mokot Mau Gerejanya Tutup Itu Adalah Perayuan Iblis Kita Harus Tetap Percaya Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Melalui Santo Petrus Akan Tetap Menjaga Dan Merawat Kita Di Gereja Ini Karena Gereja Ini Dibangun Di Atas Dasar Yesus Kristus Dan Darah Para Rasul Dan Para Martir Dan Santo Petrus Tokoh Yang Kita Rayakan Pestanya Pada Hari Ini Tidak Pernah Menutup Mata Untuk Tetap Menjaga Memelihara Merangkul Dan Mengembalakan Kita Dalam Dekaban Kasih Alah Bapak Alah Putra Dan Alah Kudus Kita Meminta Santo Petrus Doakanlah Kami Selalu Gembalakan Kami Juga Di Tengah Pandemi Covid Ini Dalam Kegembalaan Sama Gembala Yesus Kristus Tuhan Kita Dan Pastikan Bahwa Kita Adalah Domba Domba Dalam Kegembalaan Yesus Dan Kita Tidak Pernah Kekurangan Apapun Kalau Kita Percaya Kita Selalu Berjalan Dalam Kegembalaan Yesus Kristus Bersama Santo Petrus Semoga Tuhan Memberkati Tidak Teks Tens